LEMPENG EURASIA Gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi secara berturut-turut karena Indonesia merupakan daerah yang dilalui oleh jalur kumun tiga lempeng tektonik yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Setidaknya ada kurang lebih 18 lempeng di seluruh dunia dan empatnya berada di Indonesia namun hanya tiga yang aktif yakni lempeng Eurasia, samudera Pasifik, dan Australia. LEMPENG EURASIA Sebagian besar negara Asia dan Eropa berada di atas lempeng ini. Lempeng ini merupakan salah satu lempeng yang paling ikonik karena ada banyak bekas-bekas geografis di atasnya dan yang paling menonjol adalah deretan pegunungan Himalaya. LEMPENG PASIFIK Lempeng ini adalah lempeng yang paling luas. Samudera Pasifik dan beberapa negara kecil di atasnya berada di lempeng ini. Selain itu, ada beberapa negara yang berbatasan langsung dengan lempeng ini seperti Jepang dan pesisir Timur Amerika Serikat. LEMPENG INDO-Australia Lempeng ini juga terbentuk dari gabungan antara lempeng Australia dan lempeng India jutaan tahun yang lalu. Beberapa negara lain yang berada di atas lempeng ini adalah Australia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan negara-negara kecil di Oceania. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!